Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang mampu membuat otak kita sedikit bekerja keras Karena di film ini akan ada banyak sekali pembahasan tentang ilmu sains Film ini bercerita tentang sebuah fenomena aneh Dimana ada sebuah cahaya misterius yang dapat merubah segala bentuk makhluk hidup yang ada di dalamnya Lalu beberapa ilmuwan ditugaskan masuk ke dalam sana untuk mencari tahu bagaimana cara menghentikan cahaya itu Namun apa yang terjadi di dalam sana justru jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan Lalu apakah mereka semua bisa kembali hidup-hidup? Wesh, Rauh Sakesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film diawali ketika beberapa orang yang menggunakan APD sedang mengintrogasi seorang pasien wanita bernama Lena Entah apakah Lena terinfeksi virus mematikan atau tidak Tapi Lena sendiri tampaknya tak ingat dengan apa yang sebenarnya ia alami sebelumnya Ia hanya mengingat bahwa dirinya sedang menjalankan sebuah misi bersama empat rekannya selama beberapa hari atau beberapa minggu saja Namun kenyataannya ia telah menjalankan misi tersebut selama hampir 4 bulan Selain itu keempat rekannya telah meninggal dunia sehingga hanya Lena yang selamat dari misi rahasia tersebut Kemudian Sins beralih ke sebuah meteor yang jatuh menuju bumi hingga menabrak mercusuar yang ada di pinggir pantai Kejadian ini merupakan kejadian 3 tahun yang lalu Dimana meteor itu sepertinya bukanlah meteor biasa Karena tidak ada ledakan apapun ketika meteor itu jatuh menghantam mercusuar Namun sesuatu yang aneh mulai muncul dari bekas meteor itu dan film pun baru saja dimulai Lalu disini kita akan kembali ke masa dimana Lena saat itu sedang mengajar tentang ilmu biologi di sebuah universitas ternama di Amerika Lena sendiri merupakan seorang yang ahli di bidang sitologi dan juga seorang mantan prajurit veteran Sayangnya suami Lena yang juga seorang tentara bernama Ken telah menghilang selama satu tahun saat ia sedang menjalankan sebuah misi rahasia Meski begitu Lena berusaha untuk tetap tegar dan berharap bahwa suatu saat suaminya pasti akan kembali pada dirinya Tak lama setelah itu tampak seseorang dengan gerak-gerik yang sangat aneh yang tak lain adalah Ken Mulai memasuki rumah dan menghampiri Lena Entah apa yang telah terjadi padanya namun Lena sepertinya sangat bahagia ketika ia mengetahui bahwa ternyata suaminya masih hidup Lena pun mulai menanyakan kemanakah Ken menghilang selama satu tahun belakangan ini Ia sudah mencari ke berbagai tempat bahkan teman-teman Ken juga tak tahu kemana perginya Ken saat itu Sayangnya Ken sendiri terlihat sangat aneh dan ia juga tak bisa mengingat dengan baik apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya Menyadari bahwa kondisi Ken sedang tidak baik Lena kemudian membawa Ken pergi ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dicegat oleh sekelompok pasukan bersenjata yang langsung menghadang ambulan tersebut Para pasukan itu kemudian membawa Ken yang sudah sekarat dan juga Lena pergi menuju ke suatu tempat Yang disebut sebagai Area X Ketika Lena terbangun ternyata ia sudah berada di sebuah fasilitas rahasia yang ada di Area X Di sana ia dirawat oleh seorang psikolog bernama Dr. Ventress Dr. Ventress kemudian mencoba menanyakan pada Lena tentang Ken Tapi Lena hanya menjawab bahwa ia tak tahu apa-apa terkait masalah tersebut Lalu Dr. Ventress pun mengatakan bahwa Ken juga sedang dirawat di fasilitas itu Ia mengalami sakit parah dan juga mengalami banyak sekali kerusakan organ dalam Lena mengira bahwa suaminya pasti terkena sebuah radiasi atau sejenis virus berbahaya lainnya Namun semua itu salah besar Karena yang menyebabkan Ken menjadi seperti itu adalah sebuah cahaya misterius yang mereka sebut sebagai The Shimmer The Shimmer sendiri pertama kali muncul setelah sebuah meteor jatuh ke bumi dan menabrak salah satu mercusuar yang ada di sana Awalnya The Shimmer itu hanya menyelubungi wilayah yang ada di sekitar mercusuar Tapi kini hampir seluruh rawa-rawa sudah termakan oleh The Shimmer itu Berbagai cara seperti mengirim drone, hewan, dan petugas pun sudah mereka lakukan untuk menyelidiki tempat itu Namun sayangnya setelah mereka memasuki The Shimmer Tak ada yang pernah kembali dari sana kecuali satu orang yaitu Ken Ketika malam tiba, Lena bertemu dengan tiga orang wanita yaitu Anya, seorang paramedis, Separt seorang ahli geomorfologi, dan juga Jesse yang baru saja mendapatkan gelar dokter di Universitas Cambridge Mereka semua merupakan para ilmuwan yang akan pergi ke dalam The Shimmer untuk melakukan sebuah penelitian bersama dengan dokter Ventress yang akan memimpin operasi tersebut Ini merupakan pertama kalinya sebuah tim yang berisi para ilmuwan dikirim untuk memasuki ke dalam The Shimmer Karena sebelumnya hanya para tentara biasa yang dikirimkan untuk masuk ke dalam sana Mendengar hal itu, Lena pun bertanya mengapa dokter Ventress ingin meneliti The Shimmer meski dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri Lalu dokter Ventress menjawab bahwa ia lelah jika hanya duduk di sana sambil memantau orang-orang yang masuk ke dalam The Shimmer dan tak kunjung kembali Ia ingin melihat secara langsung fenomena apa yang ada di balik cahaya misterius tersebut Lena sendiri ingin tahu misteri apa yang sebenarnya terjadi di dalam The Shimmer Mengapa cahaya misterius itu dapat mengubah suaminya menjadi seperti sekarang ini Pada akhirnya Lena pun memutuskan untuk bergabung bersama dokter Ventress Dalam menjalankan misi menuju mercusuar yang ada di dalam The Shimmer Setelah melakukan persiapan, mereka berlima akhirnya berangkat menuju The Shimmer dengan berjalan kaki Perlahan-lahan dokter Ventress memimpin mereka semua untuk masuk ke dalam cahaya misterius itu Lena sempat bermimpi ketika ia sedang berhubungan dengan seorang pria berkulit gelap bernama Daniel yang ada di awal film Lalu ketika ia terbangun, ia menyadari bahwa di sana tak ada seorang pun dari mereka yang mengingat kejadian sebelumnya Karena jika dilihat dari jumlah persediaan makanan, mereka sebenarnya sudah berada di dalam The Shimmer selama lebih dari 3 hari Meski alat elektronik semuanya berjalan dengan normal, namun tak ada satu pun sinyal yang berhasil keluar dari The Shimmer Karena seluruh sistem navigasi dan juga komunikasi yang mereka bawa semuanya mati total Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun meneruskan perjalanan hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rawa-rawa Hanya memutuskan untuk memperbaiki beberapa perahu yang ada di sana agar mereka bisa melewati rawa itu Sementara yang lain pergi memeriksa rumah yang ada di tengah rawa Namun Lena justru kebingungan ketika ia melihat adanya tanaman aneh yang mana tanaman-tanaman itu tumbuh pada satu ranting yang sama Namun memiliki beragam jenis bunga yang berbeda-beda Yah kalau dibaratkan sih seperti buah pisang tapi tumbuhnya di pohon mangga Kan aneh lah Ketika Josie selesai menyelidiki rumah dan ia tak menemukan apapun di dalam sana Tiba-tiba Josie diserang oleh sesuatu yang mencoba menarik dirinya masuk ke dalam rawa tersebut Semuanya pun panik dan berusaha menolong Josie Hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Josie dan membawanya menjauh dari rumah itu Namun tiba-tiba sesuatu mencoba mendobrak-dobrak rumah tersebut Dan ternyata makhluk itu adalah seekor buaya putih dengan ukuran tubuh yang cukup besar Buaya itu kemudian mencoba menyerang mereka tapi dengan keahlian dan skill militer yang dimiliki oleh Lena Ia pun akhirnya berhasil membunuh buaya tersebut Saat Lena menyelidiki buaya itu Ia menemukan keanehan Dimana buaya putih itu memiliki struktur gigi yang sama dengan ikan hiu Lalu saat mereka sedang menyeberangi rawa Separt menanyakan tentang skill menembak Lena Dan Lena pun menjawab bahwa dulunya ia pernah menjadi seorang tentara selama 7 tahun Dan ia juga mengatakan bahwa suaminya tewas dalam suatu insiden Meski sebenarnya Kane saat ini masih hidup dengan kondisi yang sangat kritis Lalu Separt menceritakan bahwa mereka berempat bukanlah seorang yang memiliki hidup sempurna Karena tak akan ada yang mau menjadi relawan dan mengorbankan nyawanya jika ia memiliki kehidupan yang bahagia Separt sendiri telah kehilangan anak perempuan dan juga kekasihnya Lalu Anya yang baru saja sembuh dari kecanduan narkoba Dan Josie pun menyembunyikan fakta bahwa dulu ia selalu ingin bunuh diri Sementara Dr. Ventress Hampir semuanya tahu bahwa Dr. Ventress tak memiliki teman, kekasih, keluarga, ataupun anak Sehingga ia benar-benar tak memiliki tanggungan hidup Tak lama setelah itu mereka pun tiba di sebuah markas militer yang sudah digerogoti oleh lumut ganas Layaknya sebuah tumor, lumut itu mampu menempel di berbagai tempat Bahkan tembok beton sekalipun Di dalam sana terdapat sebuah jadwal dan denah yang sepertinya dibuat oleh tim sebelumnya Selain itu mereka juga menemukan sebuah rekaman mengerikan Dimana dalam video tersebut kita akan diperlihatkan Kane sedang membedah perut temannya Dan ternyata di dalamnya usus orang itu bergerak-gerak sendiri layaknya seekor ular Mereka semua tak percaya dengan hal itu dan menganggap bahwa rekaman itu hanyalah trik kamera Para tentara itu pasti sudah gila karena telah membedah perut temannya sendiri Tak lama setelah itu mereka melihat ada sebuah mayat yang tubuhnya sudah hancur karena dimakan oleh lumut ganas Dan orang itu tak lain adalah teman si Kane yang ada di dalam video Hal itu diperkuat ketika Josie tak sengaja menemukan pisau yang telah digunakan oleh Kane Malamnya Lena kembali bermimpi ketika Kane pamit padanya untuk berangkat menjalankan misi sehari lebih awal dari yang direncanakan Wajah lesu pun terlihat di wajah Kane yang kemudian pergi meninggalkan Lena begitu saja Mimpi itu membuat Lena terbangun dan ia pun mencoba melakukan penelitian terhadap darahnya sendiri Di sana Lena akhirnya menyadari bahwa sel yang ada di dalam tubuhnya mulai membelah diri Namun dengan kondisi yang cukup aneh atau bisa kita simpulkan bahwa perlahan-lahan tubuh Lena mulai bermutasi Setelah itu Lena memutuskan untuk menemui dokter Vantress Namun ketika mereka sedang berbincang-bincang tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik kegelapan Lena lalu mengeceknya dengan menggunakan infrared dan ternyata ada sesuatu yang telah menembus pagar besinya Mendengar adanya keributan di bawah sana, hanya Josie dan juga Separ pun segera menghampiri Lena Namun tiba-tiba sesuatu dengan ukuran yang cukup besar langsung menggigit Separ dan membawanya pergi dari tempat itu Kesokan harinya, Anya dan Josie berniat untuk kembali dari sana karena mereka tak tahu makhluk apalagi yang sedang menanti mereka di sana Namun dokter Vantress tak setuju dengan rencana itu dan ia pun pergi melanjutkan misi sendirian Lena kemudian mencoba meyakinkan bahwa perjalanan menuju pantai lebih dekat karena mereka hanya membutuhkan dua hari lagi untuk sampai ke sana Sementara perjalanan pulang membutuhkan waktu enam hari Seperti yang Separ pernah katakan sebelumnya, mereka bisa kembali lebih cepat jika mereka pergi menuju ke pantai Dan berjalan mengikuti garis pantai hingga mereka keluar dari tempat itu Anya dan Josie sempat menolak tapi akhirnya mereka setuju dengan rencana Lena dan mereka pun pergi melanjutkan misi Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan bekas sepatu Separ dan Lena pun memutuskan untuk mencari Separ terlebih dahulu Di sana Lena dikejutkan dengan penampakan yang sangat menakjubkan Yaitu dua ekor rusa yang bermutasi dengan tanduk yang ditumbuhi dedaunan layaknya sebuah pohon Rusa itu kemudian pergi setelah menyadari kehadiran Lena Lalu Lena melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya ia menemukan tubuh Separ yang sudah meninggal karena tercabik-cabik oleh makhluk buas Setelah Lena kembali dan menjelaskan hal itu pada rekan-rekannya Mereka berempat meneruskan perjalanan dan sampailah mereka di sebuah desa Yang mana di sana terdapat banyak sekali tanaman yang menyerupai manusia Melihat kejadian aneh itu, Josie menyadari bahwa alasan mereka tak bisa mengirim sinyal keluar dari The Simmer Adalah karena The Simmer membiaskan segala hal yang ada di dalamnya Ibaratnya jika kalian melihat gula lalu memasukkannya ke dalam air dan mengaduknya Maka gula itu akan bercampur dengan air tersebut Hal itu juga terjadi pada tanaman-tanaman yang ada di sana Karena mereka telah tercampur dengan gen yang menetapkan rancangan tubuh pada manusia Sehingga terjadilah fenomena tanaman berbentuk manusia tersebut Hal itu membuktikan bahwa The Simmer berbentuk seperti prisma yang sedang membiaskan segalanya Termasuk DNA hewan, tanaman, dan juga DNA manusia Kemudian mereka berencana untuk bermalam di salah satu rumah yang ada di sana Lalu saat malam tiba, Lena kembali mengecek darahnya dan ia sadar bahwa semakin lama ia berada di dalam The Simmer Maka tubuhnya pun akan terus bermutasi Lalu ia kembali bermimpi ketika ia sedang melakukan hubungan dengan si Daniel Namun kali ini Lena sadar alasan mengapa Ken saat itu berangkat lebih awal adalah Kemungkinan besar ia telah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Lena bersama Daniel Tapi tiba-tiba ia dibangunkan oleh Anya yang saat itu langsung memukulnya dengan sebuah senapan Anya kemudian mengikat mereka bertiga di sebuah kursi dan menuduh Lena telah membunuh Separt Anya tak percaya bahwa Separt diserang oleh binatang buas Ia yakin bahwa Lena dan dokter Ventress lah yang telah bersekongkol untuk membunuh Separt Kemungkinan besar saat itu Anya sedang berada di dalam tekanan yang sangat hebat Karena ia telah menyadari bahwa ada yang tak beres dengan tubuhnya Ia juga sempat melihat sidik jarinya yang tiba-tiba bergerak sendiri Anya takut jika saja organ-organ tubuhnya ikut bergerak seperti yang terjadi pada rekan Ken sebelumnya Tanpa mereka sadari tiba-tiba dari luar sana terdengar suara Separt yang sedang meronta-ronta meminta pertolongan Anya yang mengira kalau itu adalah Separt pun langsung pergi untuk menolongnya Dan ternyata itu adalah seekor beruang yang sudah bermutasi Beruang itu kemudian mencabik-cabik Anya dan saat beruang itu hendak menyerang Lena Dr. Ventress berhasil menghentikannya dengan cara menembaki peruang tersebut Setelah kejadian itu, Dr. Ventress yang ternyata telah menderitakan kerstadium akhir Berniat untuk pergi sendirian menuju ke Mercusuar Tempat jatuhnya meteor untuk mengakhiri rasa penasarannya terhadap The Simmer selama ini Lalu keesokan harinya, Josie telah menyadari bahwa pembiasan DNA itu sepertinya sudah berada di dalam dirinya Hal itu dibuktikan dengan tangannya yang mulai ditumbuhi oleh tanaman Josie lalu pergi meninggalkan Lena dan pada akhirnya ia pun berubah menjadi tanaman Sama seperti orang-orang yang ada di desa tersebut Dengan perasaan sedih dan hancur, Lena berjalan menuju Mercusuar sambil mengingat masa-masa ketika ia bersama dengan suaminya Setelah berjalan cukup jauh, Lena akhirnya sampai di Mercusuar tempat jatuhnya meteor aneh yang ada di awal film Di dalam sana, Lena mendapati mayat Ken yang sudah terbakar dan sebuah rekaman yang ada di dalam kamera Di dalam rekaman itu, Ken mengatakan pada seseorang yang ada di belakang kamera untuk pergi menemui Lena Kemudian ia meledakan dirinya sendiri dengan menggunakan granat pospor Dan tak disangka-sangka, ternyata orang yang ada di balik kamera itu adalah Ken Atau bisa kita anggap sebagai kloningan Ken Hal itu menjelaskan bahwa ternyata Ken yang saat ini berada di area X bukanlah Ken yang asli Lalu Lena memasuki sebuah gua dan menemukan Dr. Ventress yang sedang duduk santui di dalam sana Dr. Ventress pun mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan makhluk yang sepertinya berasal dari tempat lain Tampaknya The Simmer akan terus menyebar ke seluruh penjuru dunia Hingga menyebabkan bencana annihilation atau jika diubah ke bahasa Indonesia artinya penghancuran Setelah itu tubuh Dr. Ventress tiba-tiba hancur menjadi cahaya yang kemudian berubah menjadi makhluk berbentuk awan aneh Lalu makhluk tersebut menyerap setetes darah yang ada di wajah Lena Dan perlahan-lahan DNA dari darah Lena mulai berkembang hingga akhirnya membentuk sebuah tubuh manusia Lena mencoba menembakinya namun sepertinya hal itu tidak berdampak sama sekali Saat Lena berusaha kabur dari sana tiba-tiba makhluk itu sudah ada di depannya Dan ia menghalangi Lena untuk pergi dari mercusuar itu Meski makhluk itu terlihat seperti sedang menyerang Lena Namun sebenarnya makhluk itu hanya menirukan gerakan yang telah dilakukan oleh Lena Sehingga menyebabkan Lena terperangkap di sana Lena kemudian mengambil salah satu granat pospor yang ada di dalam taskin Dan memberikannya pada makhluk yang mulai berubah menjadi seperti dirinya Lalu ia mengaktifkan granatnya dan berlari keluar dari mercusuar itu Tapi entah mengapa sepertinya makhluk itu sudah tidak menirukan gerakan Lena lagi Seketika makhluk itu pun terbakar Namun sepertinya makhluk itu masih bisa berjalan Hingga akhirnya ia masuk ke dalam goa dan membakar seluruh mercusuar tersebut Pohon-pohon kristal yang ada di sana pun juga ikut terbakar bersamaan dengan menghilangnya The Shimmer Scene beralih ke area X dimana saat itu Lena sedang diintrogasi oleh beberapa orang yang menggunakan APD Mereka menganggap bahwa kejadian itu disebabkan oleh alien Lalu orang itu mengatakan pada Lena bahwa Ken tiba-tiba saja terbangun beberapa jam setelah The Shimmer itu menghilang Lena pun mendatangi Ken dan menanyakan apakah ia benar-benar Ken Lalu Ken berbalik menanyakan hal itu pada Lena Namun Lena hanya terdiam tanpa mengatakan sepatah katapun Kemudian mereka berdua berpelukan Namun tiba-tiba mata mereka berdua berubah menjadi aneh dan film pun tamat Jadi menurut kalian gimana nih guys Sebenarnya apa sih yang terjadi pada Lena dan Ken di akhir film itu Apakah mereka berdua merupakan alien atau justru manusia Menurut Mimin sih mereka berdua sama-sama manusia Karena pada dasarnya alien yang berbentuk awan itu juga merubah dirinya menjadi manusia Dengan cara mengkopi atau meniru DNA yang ada pada tubuh manusia Lalu kenapa kok mata Lena juga bisa berubah seperti mata Ken Kemungkinan besar hal itu terjadi karena Lena saat ini sudah bermutasi Gimana? Masih bingung? Wis, langsung aja kita bahas di kolom komentar ya rek Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya